Intro Strategi senyap Sintayong yang bikin rival bingung Tim nasi Indonesia siap kejutkan di FIFA Match Day Intro Dalam waktu dekat, tim nasi Indonesia U23 dan juga tim nasi Indonesia Senior dihadapkan pada dua agenda penting yang berlangsung bersamaan pada bulan September ini Kita tahu saat ini jajaran pelatih Indonesia Tengah disibukan dengan berbagai ajang internasional mulai dari kualifikasi Piala Asia, FIFA Match Day, Kontra Turkmenistan dan persiapan skuad tim nasi Indonesia U17 jelang gelaran Piala Dunia U17 Intro Hal tersebut membuat Sintayong melatih tim nasi Indonesia Senior dan juga U23 kesulitan membagi fokus untuk memimpin kedua tim tersebut Oleh karena itu, Sintayong pun memutuskan untuk menunjuk asisten Choi Inseol untuk menggantikan tim nasi Indonesia di agenda FIFA MSD September 2023 Intro Tim nasi Indonesia Senior akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023 dalam agenda FIFA MSD menghadapi Turkmenistan Sedangkan tim nasi Indonesia U23 akan berlagak di babak kualifikasi Piala Asia U23 pada 9 dan 12 September mendatang Anak asuan Sintayong sendiri tergabung dalam grup K bersama dengan China Taipei dan Turkmenistan U23 Sintayong mendapatkan target tinggi dari pihak PSSI di ajang kualifikasi Piala Asia ini Maka dari itu pelatih asal Korea Selatan itu mengaku cukup berat jika harus menangani dua tim sekaligus dalam waktu yang berdekatan Penugasan Choi Inseol sebagai pengganti sementara dari Sintayong Untuk menampingi tim nasi Indonesia Senior di agenda FIFA MSD pun menimbulkan rasa penasaran dari salah satu media Malaysia Mereka ingin mengetahui apa alasan strategi Sintayong menunjuk Choi Inseol sebagai pengganti sementaranya Selain itu mereka juga mengulik perjalanan karir pria asal Korea Selatan Yang merupakan pelatih tim nasi Korea Selatan wanita pada 2019 lalu Seperti diketahui kalau penugasan Choi Inseol sendiri lantaran Sintayong butuh fokus ke tim nasi Indonesia U23 Yang memiliki misi penting untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 Kontrak di Jeunan Dragon segera berakhir Asnai Mangkualam sudah dipindang klub Liga 1 Korea Selatan Kontrak Asnai Mangkualam di Jeunan Dragon akan segera berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang Meski penampilannya begitu gemilang di klub Liga 2 Korea Selatan ini Asnai Mangkualam dikabarkan akan segera hijrah Keinginan Asnai untuk hijrah ini pun sempat ia singgung pada wawancara dengan Najwa Sihab beberapa waktu lalu Ya kalau plan dari saya bisa naik ke Liga 1 dulu Korea Kalau bisa jauh stepnya ke Eropa Ya aku step ke depannya bisa ke tim yang lebih baik Kata Asnai pada waktu itu Keinginan Asnai rupanya bukan tanpa alasan Menurut beberapa rumor yang diketahui para penggemarnya B tim nasi Indonesia ini bahkan sudah dipindang oleh salah satu klub berlaga di Liga 1 Korea Selatan Jeunan Dragon terus mensupport dia supaya Asnai bisa main di level Kalix Biar ada Kalix yang mau kontrak dia Dengar-dengar ada satu klub Kalix yang mau nampung Asnai Para penggemar juga menyebut bahwa support dari Jeunan Dragon lah Yang membuat langkah Asnai Mangkualam begitu moncer Hingga dipindang oleh klub Liga 1 Korea Selatan Hingga berita ini dirilis Belum ada pengumuman resmi soal klub Asnai selanjutnya Pasca kontrak dengan Jeunan Dragon resmi habis pada akhir Desember mendatang Namun diketahui kini Jeunan Dragon Dengan sukarela melepas Asnai Mangkualam Untuk bersama tim nasi Indonesia dalam video MSD kontrak Trukmenistan PSSI memang menargetkan tim nasi U23 Indonesia untuk lolos putaran final Piala Asia U23 2024 Dengan begini Sintai memiliki fokus untuk tim nasi U23 Indonesia ketimbang Indonesia Senior di FIFA MSD kali ini Saya akan cenderung lebih fokus ke tim nasi U23 Indonesia Kata Sintayong Meski memang Sintayong akan bolak-balik dari Solo ke Surabaya Untuk memantau tim nasi U23 Indonesia dan tim nasi Indonesia Senior Untuk tim nasi Senior kita kumpul pada tanggal 4 di Surabaya Nanti hari pertama coach Sintayong langsung yang akan pimpin latihan perdananya Lanjut nanti coach Sintayong tanggal 5 akan ke Solo Selanjutnya nanti tanggal 7 malam akan kembali ke Surabaya Kata Sumarji Sehingga kemungkinan starting 11 yang diturunkan tim nasi Indonesia saat melawan Turkmenistan Ada perubahan Terdapat 3 pemain baru yang sudah dipanggil Sintayong Yakni Wahyu Prasetyo, Rian Kurnia, dan Aji Kusuma Di posisi penjaga gawang, Sarul Trisna kemungkinan akan jadi keepersan melawan Turkmenistan Mengingat tidak adanya Ernando Ari Kemudian back kanan diisi Asnawi Mangkualam Berlanjut duet back tengah Jordi Ahmad dan Fahruddin Arianto Di posisi back kiri, absennya Prata Marahan Ke tim nasi U23 Indonesia kemungkinan digantikan Edo Febriansah Sementara lini tengah diisi Mark Lok, Tehki Kambuaya, dan Adam Alis Lini depan, Trisula Bisa jadi diisi Egi Maulana Fikri yang kembali Dipanggil Sintayong, Dimas Derajat, dan Stefano Lilipali Berikut prediksi starting line up tim nasi Indonesia versus Turkmenistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!